Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo difonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau TPKOR Jakarta. Adapun fonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa KPK. Majelis Hakim menilai Edi Prabowo terbukti melanggar Pasal 12 Huruf A Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI No. 20 tahun 2001. Selain itu, Edi juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar 9,68 miliar rupiah dan 77 ribu dolar Amerika Serikat subsidiar 2 tahun penjara. Majelis Hakim juga mencabut hak politik Edi selama 3 tahun terhitung sejak Edi selesai menjalankan masa pidana pokok. Akan tetapi Hakim memberikan pencabutan hak politik lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa yang meminta hak politik Edi dicabut selama 4 tahun. Dalam perkara ini, Edi Prabowo dinilai telah menerima suap terkait pengurusan izin bunidaya lobster dan ekspor benih benur lobster. Edi dinyatakan telah menerima suap sebesar 25,7 miliar rupiah dari para eksportir benih benur lobster. Sementara itu, Edi Prabowo mengaku sedih dengan keputusan Hakim yang menghukumnya 5 tahun penjara. Pernyataan singkat itu disampaikan Edi Prabowo selesai persidangan kasus suap ekspor benih lobster dengan agenda pembacaan putusan pada Kamis 15 Juli 2021. Ketika dikonfirmasi apakah akan menempuh upaya hukum banding atas putusan hukum dirinya, Edi Prabowo mengaku masih akan mempertimbangkan langkah hukum tersebut. Jadi, hasil ini masih tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Tapi ya inilah proses peradilan di kita. Saya akan terus melakukan proses. Tapi kasih saya waktu berpikir. Terima kasih. 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 Terima kasih.